Seorang ibu di desa Prajegan terjebak di dalam sumur selama berjam-jam. Selama 15 menit upaya evakuasi dari BBD, korban berhasil diselamatkan. Di sumur inilah Maria, 35 tahun warga desa Prajegan, kecamatan Soekorojo, Pondrogo, terjebak berjam-jam di dalam sumur, sedalam kurang lebih 25 meter pada kamis pagi. Tim reaksi cepat badan penanggulangan bencana daerah atau BBD Pondrogo, langsung melakukan upaya penyelamatan. Dengan dibantu warga setempat, proses penyelamatan memakan waktu 15 menit. Kasih kedauratan dan logistik BBD Pondrogo, Gatot Susanto menjelaskan. Setelah dievakuasi, korban dalam kondisi lemas dan mengalami luka ringan di pergelangan kaki. Ibu, dua anak tersebut diduga mengalami depresi. Pertama-tama kita mendapat laporan jam 9.32 dari masyarakat, laporan masuk ke BBBD, tim kita luncurkan sekitar 12 personil untuk evakuasi korban bernama Mariah, umur 35 tahun, korban ditemukan pukul 10.30 menit. Terus untuk korban kondisi selamat, luka ringan, luka letal-letal di kaki, di tangan, sebagian tangan, dan korban ditawar korekti medis dari proses mas Soekor. Untuk sumur diperkirakan sekitar 20 sampai 25. Tadi untuk evakuasi membutuhkan waktu berapa? Alhamdulillah evakuasi berjalan lancar kurang lebih 15 menit sudah bisa kita angkat ke permukaan. Korban langsung dibawa ke kediamannya dan mendapatkan penanganan medis dari peskesmas tempat.